Hai yang sangat unik dan ini berada di tengah sebuah area hutan yang mana tempat ini kemungkinan adalah area kadewaguruan yang sangat bersejarah di era Majapahit yuk ikuti terus perjalanan kami terus like subscribe dan komen share ke teman-teman agar channel kami tetap update terbaru seputar sejarah di Nusantara ini kita lihat dalam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita berada di sebuah tengah hutan yang berada tepat di daerah pacet Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto ini tepatnya di tengah-tengah hutan ya sebut Moko TV karena musimnya penghujan jadi kita lihat secara dari jauh ya sebut Moko TV seperti ini dan di tengah-tengah hutan ini ada sebuah tempat yang berpenghuni dan kemungkinan ini adalah orang-orang yang menetap di area sini dan kemungkinan akan kembali kita akan coba memasuki dari Eyang Wadak jadi kita masuk ke pertapaan Eyang Wadak yang Aswat Moko TV kita masuk masuk ke dalam semuanya dan jika kita masuk ini ada sebuah ornamen-ornamen apal kuda seperti ini kita masuk itu masuknya ini sudah berbahan andesit kuno ya sebut Moko TV dan memiliki ukir-ukiran yang sangat unik coba kita lihat seperti ini dan memiliki ornamen-ornamen yang ciri khas candi kalau kita lihat seperti ini ini memiliki ornamen yang sangat unik dan ini berada di tengah sebuah area hutan yang mana tempat ini kemungkinan adalah area kadewaguruan yang sangat bersejarah di era Majapahit yuk ikuti terus perjalanan kami terus like subscribe dan komen share ke teman-teman agar channel kami tetap update terbaru seputar sejarah di Nusantara ini kita lihat dalam dari Eyang Wadak jadi kita masuk sudah disambut dengan tulisan pertapaan Eyang Wadak ya sebut Moko TV dan memiliki pesan-pesan yang tersirat jadi pesan-pesannya seperti ini jadi pesan ini mengandung bahwa ritual bukan berarti kita menyekutukan Tuhan seperti itu dan Tuhan Sang Maha Mencipta wajib kita sembah dan yang namanya leluhur wajib kita hormati jadi kita bedakan ya sebut Moko TV antara agama dan kebudayaan yang berada di semua tempat di Indonesia maupun Nusantara bawasannya tempat yang bersejarah itu bukan kita menyekutukan Tuhan seperti itu melainkan hanya sebagai menghormati leluhur yang berada di Nusantara jadi seperti ini ya sebut Moko TV merupakan pertapaan yang sangat bersejarah di area pacet kecamatan kecamatan pacet Kabupaten Mojakerto yang memiliki sebuah peradaban yang kemungkinan tempat ini seperti kadewaguruan oleh orang-orang resi ataupun para resi di zaman dahulu kita lihat saja sebuah batu yang menandakan bahwa kemungkinan orang-orang yang berada di sini memiliki arsitek ataupun ornamen-ornamen yang sangat unik yang berada di sebuah kawasan yang sangat fenomenal dan kemungkinan masih belum ada yang mengetahui bahwasannya tempat ini merupakan tempat yang bersejarah dan tempat ini memiliki tiga tingkatan ya sepat Moko TV yang sama dengan meja pahit meja pahit bahwasannya area yang pertama kemungkinan area tempat untuk orang-orang manusia pendosa dan kemudian area yang kedua itu untuk orang-orang suci ataupun orang-orang yang berpendidikan seperti guru kadewagur pesi dan lain sebagainya dan area yang ketiga dan area ini sebagai area yang paling sakral yang kemudian disebut sebagai area tempat para dewa yang berada paling atas di kayangan kita akan coba jadi di tempat ini tidak hanya ornamen-ornamen topel kuda kalau kita lihat tadi ada sebuah ornamen seperti kita lihat ya sepat Moko TV sepat Moko TV bisa mendeskripsikan sebuah patung ataupun arca seperti ini apakah arca ini sebagai arca ikan ataupun kata kalau kita lihat kata ya sepat Moko TV karena ada mata kemudian ada sebuah mulut dan juga badannya kemungkinan seperti itu karena lambang dari kata itu merupakan perlambangan dari pelindung antara air dan juga darat banyak sekali ornamen-ornamen yang terukir di area sini menandakan bahwasannya tempat ini merupakan peradaban yang sangat maju dan sangat terkenal di masanya dan sebagai universitas ataupun sekolah pararesi dan orang-orang yang sangat jendekiawan orang-orang majapahit yang sangat pintar kemungkinan dididik di area yang sangat sakral ini sekian dari kami jika terdapat kekeliruan kami mohon maaf yang seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Sasyastu namo budaya salam kerajutan rahayu terima kasih terima kasih